Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ini kita akan membahas semenuanya index color dan diskusi sebelum ke pembahasan kita akan membahas dulu apa itu index color jadi index color itu digunakan untuk keperluan aletik web publishing jadi gambar-gambar yang akan dipublish misalnya ke dalam website multimedia dan lain-lain karena pada model warna ini akan dikompres menjadi hanya 256 warna saja bisa juga lebih tetapi warna ke 257 dan seterusnya akan digabungkan ke warna yang terdekat yang masuk ke dalam 256 warna yang tadi bisa dilihat ya untuk index color di atas ada gambar kata nanti kita akan melakukan percobaan selanjutnya ada detring nah detring ini ada tiga ya ada diffusion pattern sama noise nah jadi apa sih itu detring jadi detring itu dalam proses dimana nilai dari warna setiap pixel diubah ke nilai yang paling cocok di palet yang menjadi target nah dengan menggunakan algoritma matematika seringkali pixel berdekatan juga diperiksa dan pola dari warna yang berbeda dibuat dalam palet yang lebih terbatas jadi paletnya itu lebih sedikit dari jumlah warna ya untuk mewakili warna-warna asli disini saya sudah menyiapkan tiga buah gambarnya yang pertama ada fotografi fotografi itu hasil tangkap foto secara langsung dengan ukuran 2739 x 3651 pixel dengan ukuran 1,07 mb dengan format jpeg lalu ada juga gambar grafis jadi grafis ini gambar yang dibuat dengan menggunakan faktor dengan ukuran 1920 x 1280 pixel dengan ukuran file 176 kb dengan format jpeg lalu ada juga foto campuran ya campuran dari antara fotografi dengan grafis dengan ukuran 1920 x 1080 pixel nah ukuran file nya 1,67 mb dengan format png nah kita akan langsung saja melakukan percobaan disini saya akan menggunakan aplikasi photoshop pertama kita open dulu image yang fotografi kita akan edit ini nah jadi disini gambarnya udah terbuka ya kita tinggal masuk ke diatas agilitas baru yang image pada mode nah kita pilih mode yang index color nah disini ada pilihan diter ya disini juga ada pilihan port ada pallet kita pilih yang sistem windows untuk diter nya kita yang pertama akan coba yang diffusion dulu nanti kita akan export semuanya ketiga diter ini diffusion pattern sama noise ya kita akan coba yang diffusion dulu setelah berubah kita save atau export aja export aspng yang di fotografi dipersi di nya nah kita akan coba lagi kita undo, kita coba dengan modul yang diter nya itu pattern nya setelah itu kita export lagi lalu kita ubah lagi ke pattern, sekarang noise selamat menikmati pemikiran disini kita bisa menggunakan bentuk muka yang diputuskan dan kalian lihatlah perbedaannya disini birunya itu pemberontara yang sebelumnya indeks kalor yang ini sudah di indeks kalor jadi si pewarna itu sudah berbeda habisnya kan dibangitnya pewarna deragasi kalau disini kita lihat seperti ini pewarna yang terpisah ini juga nah untuk diter nya sendiri ini kalau bakal masih ada diter nya harus kalau yang di diter nya itu diputuskan dia ada kain bintik-bintik kaca ya ini perbedaan dari diter nya dan bintik-bintik nya untuk kita semua ya untuk indeks kalornya juga sama ya pastinya tapi untuk diter yang bintik-bintik nya itu ini dibutuhkan untuk pemberontara untuk diter yang bintik-bintik nya lalu kita coba yang moist yang moist itu kayak gini ini agak rampat ya bentik-bintik nya ada yang bintik-bintik nya dan untuk pemberontara dan untuk pewarna kualitasnya memang ini dibutuhkan untuk publishing image nya buat demaian pemberontara jadi pakai desktop dan pagi tapi kita akan coba pakai kita tapi kita akan coba seperti ini dan kita akan coba seperti ini dan kita akan coba seperti ini tapi semua ini selamat menikmati 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 selamat menikmati